Nikita Mirzani tampaknya merasakan jadi budak cinta dengan kekasih barunya Rizky Irmansyah. Ungkapan bucin dari Nikita Mirzani diungkapkan dalam caption postingan foto di Instagramnya. Sepertinya Nikita Mirzani curhat bucin kekasihnya Rizky Irmansyah, sama halnya dengan loli ke Fadil Bajide. Setelah tiga kali cerai, mantan istri Antonio Dedella tersebut jarang membagikan fotonya dengan pacar. Ia bahkan sempat menutupi identitas pacar barunya. Meski begitu, kini Nikita Mirzani sudah mulai memperlihatkan kebucinannya pada kekasih yang diketahui bernama Rizky Irmansyah, Ajudan Prabowo Subianto. Baru-baru ini Nikita Mirzani menampilkan fotonya bersama sang pacar. Nikita Mirzani berpose jongkok sambil menenteng tas, sementara di depannya ada sang kekasih yang membelakangi kamera. Walaupun wajah kekasihnya tak diperlihatkan, Nikita Mirzani tetap menuliskan kalimat romantis di dalam foto tersebut. Sambil menyisipkan lagu Nothing's Gonna Change My Love For You di postingannya, ia menyinggung soal cinta pada pandangan pertama. It was love at first sight, at last sight, at ever and ever sight. Tulis Nikita Mirzani dikutip dari Instagramnya, Senin 4 Januari 2024. Foto yang disertai dengan curhatan buci Nikita Mirzani ini pun langsung menjadi sorotan publik. Banyak warganet yang mendoakan hubungan ibu dan loli tersebut dengan sang kekasih. Bahkan ada pula yang berharap mereka bisa segera menikah. Semoga berjodoh, pengen banget Pak Rizki segera punya anak dari Kak Niki setelah menikah. Pasti mereka akan bahagia, ujar salah seorang netizen. Siapa sangka sikap Nikita Mirzani justru membuat netizen teringat dengan sikap loli. Beberapa waktu lalu, memang menjadi perbincangan lantaran gaya pacarannya dengan sang kekasih. Alhasil kini netizen justru menyamakan Nikita Mirzani dengan loli. Lah, persis pisan kayak si loli kelakuannya, tulis netizen. Sebelumnya Nikita Mirzani mengaku sudah memaafkan kesalahan loli setelah keduanya saling buka aib masing-masing. Dan untuk kedatangan loli untuk minta maaf, langsung ke Nikita Mirzani, dia pun menolaknya. Menurut Nikita Mirzani, dirinya tidak mau bertemu loli dan juga tolak untuk masuk keluarganya lagi. Bahkan, Nikita Mirzani mengaku menutup rapat rumahnya untuk anak perempuannya tersebut. Nikita Mirzani pun menegaskan bahwa ia ogah menerima loli menjadi anaknya lagi. Ia menutup rapat pintu rumahnya untuk loli. penjahat yang tidak pernah well. 報早o ini mungkin menolaknya. Terima kasih. Butuh, bahasa駡. Terima kasih. Terima kasih.